Badan Wakaf Al-Quran Badan Wakaf Al-Quran melalui programnya Wakaf Al-Quran dan Pembinaan kami melakukan pendistribusian Al-Quran di seluruh provinsi yang ada di Indonesia dan tak jarang distribusi yang tim BWA lakukan ini kami sampai ke daerah-daerah rosok yang ada di provinsi-provinsi tersebut dan memang daerah-daerah terposok inilah yang menjadi titik fokus distribusi yang dilakukan oleh BWA karena masyarakat-masyarakat muslim saudara-saudara kita yang berada di pelosok sangatlah membutuhkan Al-Quran mereka dengan pendapatan mereka sehari-hari jangankan untuk terpikir mereka membeli Al-Quran terkadang untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari saja masih kurang Bukan hanya di daerah-daerah pelosok yang ada di darat BWA juga sudah mendistribusikan ke wilayah kepulauan-kepulauan khususnya di daerah Indonesia bagian timur di sana kami mendistribusikan banyak kepulauan-kepulau yang ada di baik itu di NTT maupun Maluku dan juga yang terakhir kami lakukan di daerah Sulawesi Tenggara di pulau itu sendiri punya tantangan tersendiri melalui jalur laut tentu pendistribusian yang kami lakukan akan sangat bergantung dengan kondisi cuaca pada saat itu tak jarang tim harus menunda perjalanannya dikarenakan kondisi cuacanya tidak memungkinkan untuk kami lalui misalkan obak-ombak yang sedang tinggi dan juga angin yang sedang bertiup kencang mengingat tingginya kebutuhan Al-Quran di Indonesia khususnya di wilayah-wilayah kelocok tadi kami dari Balian Wakaf Al-Quran mengajak kepada kaum muslim semua untuk mari berwakaf Al-Quran di BWA agar saudara-saudara muslim kita yang berada di pelosok Indonesia bisa dengan mudah memiliki Al-Quran agar akidah para generasi penyeles bangsa bisa kita selamatkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton